Halo semua ketemu lagi dengan saya Niko Omera ini hari ini adalah harinya Vivo V11 Pro atau V11 Pro yang udah ada screen touch ID dan segala macem lah ini baru banget teknologinya jadi katanya bisa fingerprintnya langsung di layar nah sekarang kita lihat dulu ya hari ini saya mau unboxing dan sedikit review oke dan seperti biasa ini adalah saat yang paling saya suka yaitu buka barang baru ini pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia menurut saya buka sering-sering buka barang baru lu tidak rapi all right Iya masih segel Hai apa di sini ya pasti kayak biasa lah dapet apa nih ayam country unlimited YouTube and apps 24 jam 4G plus ininya kok aneh banget sih lihat ya ada di luar ya temen-temenan informasi penting kartu garansi terus ya teknikal kalian nggak akan terlalu tertarik terus ini biasa jelly case and the phone itself ya kita nyalain dulu aja sambil nunggu oke dan sudah pasti charger yang 2 ampere kalau Vivo pasti dapat ini apa namanya earphone kabel data ya ya masukin lagi biarin di jalan dulu eh sambil nunggu kita lihat-lihat V11 Pro screen 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 touch ID membuka potensi Ultra Ultra all screen dengan sensor sidik jari optik yang tersembunyi di bawah layar teknologi screen touch ID pada V11 Pro dapat mengidentifikasi Anda secara akurat menghilangkan sensor sidik jari yang terlihat yang terlihat dalam balutan desain yang begitu elegan dan mulus V11 Pro hadir dengan memberikan kemampuan membuka kunci yang begitu mudah fituristik dan istimewa homebuk meneh design oke ukuran layar 6,41 inch super AMOLED 19.5 banding 9rasio layarnya 91.27% saya enggak ngerti tuh kayak gitu-gitu bezalnya 1,76 mm mm dia ada ya pasti dual kamera udah pasti ya hai Hai rear camera v11 Pro memiliki kamera belakang 24 juta unit foto-foto sensitif dan 5MP kamera utamanya pakai bukaan atau f1,8 artinya di tempat gelap pun masih bisa nangkep harusnya kalau secara teori fotografi ya kan mampu meningkatkan foto sensitivitas dalam kondisi rendah cahaya oke adalah apalagi AI camera jernih cantik dan alami buat cewek lah nih ya cowok-cowok kalau suka ya terserah aja cuman nggak usahlah cowok-cowok nah ini sayang ini masih Snapdragon 660 Aie kenapa nggak dia bikin Snapdragon 845 kayak Pocophone misalnya teru Octa-core dari Qualcomm remnya 6 GB ROM 64 GB udah pakai Funtouch OS 4.5 Android 8.1 terus ada jovi all engine yang memberikan alokasi penggunaan dan sumber daya memori lebih efisien dari sebelumnya itu kita bahas nanti video berikutnya mulai dari operasi sederhana hingga memainkan game secara intensif naik kalau mau baca ini kayak ini aja vivo.com keterangannya lengkap disana dual engine fast charging mission daya cepat yang lebih aman jadi nggak rusak baterai harusnya ada jovi itu assistant segala macem Oke lah sekarang kita lihat kesini aja setel telepon anda Oke setel Oke bahasa Inggris regionnya Indonesia agree family password Wow ini saya seneng settingan awal enggak pakai getar-getar jadi normal aja tetap tetap gitu nah ini yang kita tunggu-tunggu ya lihat lihat ada di sini register fingerprint place your finger on fingerprint scanner and press firmly on the screen jadi firm agak nah gitu mesti Oh ini enggak enggak seperti yang saya kira saya kira tinggal sentuh sedikit aja tuh langsung kebaca ternyata mencetnya mesti agak firm-firm tuh agak kenceng gitulah scan oke oh enggak bisa juga enggak harus enggak harus terlalu firm oke kayak gisah successfully dan just the animation style Oh oke ini kita bisa milih kalau kita pencet Oke Dewan is nice saya pilih ini aja ya Oke congratulations just now Oke sekilas ya emm ini ada Smart Launcher nyalain aja apa yang disuruh nyalain saya nyalain ada card management nih ini ada Jovi Smart scene itu kayak mungkin kayak sirinya di iPhone ya kalau saya belum-belum coba soalnya order of card shortcut Jovi Smart blablabla oke to-do list fine ya ya bukan sesuatu yang baru sih itu ya one touch device kita switch import konteks Oke itu nanti aja kita lihat-lihat dulu oh ini ada gini dari atas notification kalau samping ini tadi oke kita coba buka-buka cukup ini ya cukup responsif sedih duduk nah dia belum bisa di full sekarang ini berarti belum disetap suaranya oke Oke ya kita lihat-lihat handphonenya ya nothing special disini ada dua kamera flash di atas cuman ada ini speaker kah biasanya ya itu ya di sini ada kamera lagi kecil sim card coba kita lihat dia udah pakai dual sim dan satu SD atau belum biasanya saya suka lupa ya udah bisa SD card sama dua sim card jadi nggak usah pilih-pilih tinggal kalian mau pakai yang mana beres right disini rocker volume ini on off oke biasa yang dibawahnya speaker charger nya masih yang sebentar ya masih USB2 terus ini buat handphone dan ini yang pentingnya yang ditonjolin di handphone ini nih nah buat fingerprint kita coba sekarang ihhhhh wow coba iya iya sekarang kita coba pakai ee ininya ya eeeem apa возnes regen langsung kebuka dan ini ini keren banget lihat keren banget mah deh ini keren jadi ternyata kalian enggak perlu mencet kenceng-kenceng amat sangat super keren sekarang saya mau coba saya pakein ini apakah jadi tebel banget Oh ya sebelumnya saya paling nggak senang ngelihat handphone kotor ya sebelumnya kita balik ini bodinya masih plastik ya masih plastiki banget desainnya kayak gradasi gitu dari item ke biru terus ada di sini kayak apa namanya metallic Oke warnanya emas layar sih udah amoled kayaknya sebentar saya lihat ya super amoled dan apakah ini saya cuman penasaran aja oke V11 Pro kan dia bisa in display ini ya yang Pro kalau yang biasa ya yang biasa juga bisa pakai fingerprint scanning walaupun di 6,4 ya cuman di tangan tuh enak banget ini kalau saya bandingin sama black shark saya oke masih gedean yang black shark genggamnya masih black shark tuh masih kerasa gede gitu kalau ini bener-bener di tangan enak banget dan ini bener-bener di tangan enak banget gagal baru dipuji lagi oh musti sampai gitu one more time keren-keren banget enggak coba saya meleset dikit lagi ya ini asli futuristik banget jadi kalau kita jaman dulu jaman saya ya waktu saya masih kecil tuh jaman Star Trek filmnya masih teknologinya eh bukan teknologi apa namanya editingnya masih cupu banget ini impian-impian saya mungkin kalau yang seumuran nama saya yang seumuran nama saya pasti inget jaman-jaman kita ngayal gitu coba ada alat ya kotak gitu terus bisa pencet-pencet bisa buat ngelepon bisa buat apa jaman dulu kita belum kepikiran SMS segala macem ya dan semuanya di layar jadi wow bagus banget sejauh ini untuk versi impression ini bener-bener keren asli terutama ini ya ini yang yang bikin kalau overall sih oke aja lah oke ya enggak 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 segitu istimewanya dibandingin sama kayak kemarin saya baru review Pocophone ya kira-kira hampir sama dibandingin sama F9 dan bodinya ya 11-12 lah ya ukurannya juga buat digenggam sama-sama yang lainnya cuman touchscreen di layar ini oke banget nah oke nanti di video berikutnya seperti biasa saya akan tes buat main game terus review yang lebih detail pastinya dan itu aja sekarang pengenalan dulu kira-kira kayak gitu kalau sekilas sekarang saya bilang sekali lagi kalau kalian seneng sesuatu yang futuristic kalian bakal suka ini gitu bakal suka sih Vivo V11 Vivo V11 pro ya yang pro oke kalau gitu kalau suka kasih like kalau enggak suka kasih ini dan jangan lupa subscribe ke channel saya dan please share video ini ke teman-teman untuk yang udah subscribe silahkan nonton video-video saya yang lain dan sampai ketemu di review saya berikutnya dengan saya Niko Merah